Kita ke Afrika sekarang, sebelumnya kita ke teori demokrasi dulu, dimana di dalam teori demokrasi salah satunya ada one man one vote, yang juga bisa diartikan satu orang ada satu suara, tanpa pembobotan pada suara tersebut. Misalnya suara koruptor dengan suara ahli surga yang santun dan banyak membantu masyarakat, suaranya juga satu. Juga dalam voting right dalam organisasi multilateral seperti halnya PBB atau United Nation, maka strateginya adalah pandai-pandai merayu negara kasta bawah dan kasta tengah agar dapat suara. Maksudnya begini, ada 1,4 miliar penduduk India, suaranya satu di PBB, juga penduduk Tiongkok 1,4 miliar, suaranya satu di PBB. 14 negara selatan pasifik, suaranya 14, walaupun penduduknya di total tidak lebih 100 juta populasi, dan untuk itu Tiongkok kuat di 7 negara, pengaruhnya di negara pasifik selatan tersebut. Demikian juga Tiongkok di Amerika Latin, ada 12 negara di sana, Tiongkok sudah mendapatkan 6 negara, itu demi voting right di United Nations. Di Afrika, yang memiliki 54 negara dengan populasi 1,4 miliar manusia di sana, di mana pertama Israel mencoba membangun kekuatan di sana juga Amerika, Inggris, dan Perancis. Namun dengan masuknya Tiongkok di sisi timur Afrika, selatan Afrika, kemudian masuknya Rusia di tengah dan Afrika Barat, nampaknya pengaruh barat tinggal 30% saat ini di Afrika. Sebelum kita ke Afrika, kita mengingatkan keunggulan demografi Indonesia ada di tahun 2030, yang kalau Indonesia tidak ambil, maka untuk selamanya Indonesia akan ketinggalan. Apa maksudnya bonus demografi? Bonus demografi yang dimaksud adalah, masa di mana penduduk usia produktif antara 15 sampai 64 tahun, atau 65 tahun saat ini, akan lebih besar dibandingkan usia produktif, yaitu 65 tahun ke atas, dengan porsi lebih dari 60% dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi ini tidak lama, tidak lebih 10 tahun, dan setelah itu populasi yang tidak produktif akan disanggah atau ditanggung oleh usia mereka yang produktif, yang menjadikan beban negara ini menjadi berat. Katakan seperti di Eropa Barat sekutu Amerika, usia yang tidak produktif di bawah 15 tahun, dan di atas 65 tahun sudah merupakan 50% lebih populasi, yang mana yang tua lebih banyak dari yang muda, artinya yang di atas 65 tahun lebih banyak dari yang 15 tahun ke bawah. Bahkan di Jepang lebih ekstrim lagi, pertumbuhan bayi minus, sehingga penduduknya saat ini di Jepang berkurang. Tiongkok sudah 50-50 antara produktif dan usia tidak produktif, Amerika 60-40, yang produktif hanya 40%, banyakan penduduk tua. India dan Afrika bonus demografinya masih jauh, di mana saat ini usia yang di bawah 15 tahun dibanding dengan usia antara 15 sampai 65 tahun masih besar. Kembali ke topik, intinya Afrika itu masa depan dunia, jumlah negaranya banyak, usianya muda, dan kemarin ada pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara Afrika dengan Rusia, Russia, Africa Summit. Pertama terjadi di tahun 2019 di kota Sochi, kota salju yang sengaja diundang di sana sebagai impian banyak negara Afrika tentunya, untuk merasakan udara dingin dan salju. Sochi juga merupakan resort city, sangat indah dengan banyaknya resort mewah dan vila mewah di sana. Tema kali ini di tahun 2023 adalah Peace, Security, and Development. Namun di tahun 2023 ini tidak diadakan di kota Sochi, namun di kampung halamannya putih di St. Petersburg, 27-28 Juli 2023 kemarin. Tema bagaimana membangun kekuatan geopolitik Rusia-Afrika dalam security, keamanan di Afrika, dan membangun Afrika. Dan untuk perdamaian serta pembangunan, Putin memberikan free grain atau biji-bijian gratis ke negara Afrika. Gando misalnya, diberikan lebih dari 20 ribu sampai 50 ribu ton dalam kurun masa 3-4 bulan ke depan. Untuk setiap negara yang hadir. Yang hadir saat ini adalah Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republik Afrika Tengah, Eritrea, bahkan dengan free delivery. Tak perlu juga mereka bayar biaya pengiriman. Mengapa Rusia melakukan hal itu? Kita semua diinfokan bahwa ada perjanjian di tahun 2022 yang disebut Grand Deal Initiative, di mana Rusia tidak akan menyerang kapal dagang yang membawa biji-bijian Ukraina melalui laut hitam. Namun minggu lalu, Rusia walk out, membatalkan perjanjian tersebut. Dunia panik karena 15% kebutuhan dunia tertahan terutama negara Afrika karena 50%-nya. Mereka bergantung pada biji-bijian Ukraina dan Rusia. Disinilah kunci permainan globalnya Putin. Afrika tetap dibantu, diberikan gratis. Kalau begini, jadi ingat pemimpin besarnya Indonesia, Pak Harto yang memberikan pupuk dari Aceh ASEAN Fertilizer ke Thailand dan Vietnam. Di mana di masa itu, membuat Indonesia jadi dihormati dan disegani di kawasan. Dan ketika musim paceklik di Indonesia, Indonesia kering, kemarau, hasil pertanian turun. Apa yang dilakukan negara sahabat tersebut? Thailand dan Vietnam memberikan gratis pangan tersebut. Sehingga Indonesia tidak pernah kekurangan dan tidak harus beli. Sebuah lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Pak Harto membuat dirinya menjadi world class leader di kawasan. Rumus Give First Then You Will Get adalah rumus yang dipakai oleh pemimpin global. Beda kalau pemimpinnya atau pejabatnya minta terus atau asking terus. Minta pinjaman atau hutang maksudnya. Ya, negara kita jadi negara tidak berdaulat. Kembali ke strategi keamanan yang diharapkan menstabilkan keamanan negara-negara Afrika. Mereka memerlukan perpanjangan tangan Kremlin yang kita semua tahu. Wagner Group maksudnya. Penjelasannya kenapa mereka ingin damai. Untuk membuat sebuah negara kolonialis itu selalu berkuasa. Mereka selalu memecah kekuatan lokal dan selalu dibuat tidak stabil keamanan wilayahnya. Sehingga mereka di dalam sibuk saling cawe-cawe dan berperang. Dan kolonial ambil barangnya. Oke, kita jelaskan. Kita ambil contoh Yogyakarta di jaman Belanda. Ada kerajaan kuat yang bernama Mataram. Oleh Belanda, di tahun 1757 kerajaan Mataram dibagi menjadi tiga. Yaitu Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkun Negaran. Daerah Mangkun Negaran diperintah oleh Mas Said yang diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkun Negaran. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dibagi dua lagi. Dua kerajaan yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kerajaan Paku Alaman. Yang diperintah oleh Paku Alam yang semula adalah Adipati Kasultanan Yogyakarta. Di dalam jadi perang terus. Belanda dan agen kolonial panen kekayaan negara atau wilayah tersebut. Demikian yang dilakukan oleh Amerika, Perancis, Inggris, di Afrika. Digoyang terus dan dengan Wagner. Satu-satu dilibas. Diciptakan kestabilan. Walau sebagian kekayaan alam dikelola Wagner atau Rusia dalam hal ini. Ada samanya. Namun keamanan dan kestabilan jauh lebih penting untuk sebuah negara bertumbuh. Kalau di cawe-cawe dipecah belah. Tidak bersatu. Yang untung hanya dekat dengan penguasa. Terutama penguasa asing. Kalau kayak begini jadi kebayang kenapa Partai Kuning di cawe-cawe. Antar partai di adu-adu. Tujuannya apa ya? Ini siapa sih ini diacak-acak terus negaranya? Jadi kangen pemimpin global ke depan yang Indonesia punya. Peace.